Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catul Sasongko hadir. Kali ini akan menyajikan soal dan pembahasan terkait dengan perhitungan indeks pasar. Ini adalah materi dari buku Matematika Keuangan yang dikarang oleh Prof. Budi Frensidi dan diterbitkan oleh penerbit Saleh Bampat. Adapun yang akan saya bahas adalah soal pembahasan terkait dengan indeks pasar saham. Materi dari indeks pasar saham ini ada di buku Matematika Keuangan halaman 349 sampai dengan 355. Soal dan pembahasan lengkapnya ada di elearning.perbisalemba.com. Cari elearning Matematika Keuangan. Dapatkan video pembelajaran lainnya terkait materi, terkait soal pembahasan, dan soal-soal yang dapat Anda kerjakan sendiri serta ada pembahasan komprehensifnya. Elearning-nya dapat diperoleh dengan membeli buku Matematika Keuangan yang original dari penerbit Saleh Bampat. Silahkan beli di leksikabookstore.com. Atau Anda membeli elearning-nya Matematika Keuangan yang berlaku selama 6 bulan di elearning.penerbitsalemba.com. Baik, kita mulai ya. Ini adalah soalnya. Berikut ini adalah harga saham dan jumlah saham beredar dari 3 saham yang diperhitungkan dalam menentukan indeks pasar saham pada 1 Januari 2021 dan 31 Desember 2021. Nah, ini sahamnya ada X, Y, dan Z. Kemudian ada harga sahamnya masing-masing per 1 Januari 2021. Berikut dengan jumlah saham yang beredar. Kemudian per 31 Desember 2021 juga ada harga sahamnya dan jumlah saham beredar. Indeks saham per 1 Januari 2021 adalah Rp6.000. Diminta, tentukan indeks saham per 31 Desember 2021 berdasarkan price-weighted index atau indeks berdasarkan harga, value-weighted index, indeks berdasarkan nilai kapitalisasi pasar, dan unweighted index, indeks yang tidak tertimbang. Oke, jadi saya akan membahas tentang perhitungan indeks pasar saham berdasarkan price-weighted, value-weighted, dan unweighted dari data yang ada di soal. Baik, kita masuk ke pembahasan. Pertama, kita menghitung indeks berdasarkan harga saham dari saham-saham yang membentuk sebuah indeks. Nah, ini namanya adalah price-weighted index. Oke, saya sejikan kembali. Ada 3 saham, X, Y, Z. Ini adalah harga saham 1 Januari 2021 untuk X, Y, dan Z. Dan ini adalah harga saham 31 Desember 2021 untuk saham X, Y, dan Z. Pertama, kita cari harga rata-rata saham X, Y, dan Z 1 Januari 2021. 400 harga saham X, 1.600 saham Y, Z 800. Kita totalkan semua, kita bagi 3, ada 3 saham, dapat harga rata-rata saham X, Y, dan Z 1 Januari 2021 adalah 933,33. Kemudian, kita hitung harga saham rata-rata X, Y, dan Z pada 31 Desember 2021. Itu adalah 640 ditambah 1.800 ditambah 840 dibagi 3, kita dapatkan 1.093,33. Nah, indeks awal atau indeks saham per 1 Januari 2021 yang terdiri dari saham X, Y, dan Z itu adalah 6.000. Berapakah indeks per 31 Desember 2021? Indeks saham per 31 Desember 2021 adalah harga saham rata-rata 31 Desember 2021 dibagi 1 Januari 2021 dikali indeks 1 Januari 2021. Maka, indeks saham per 31 Desember 2021 adalah harga saham rata-rata per 31 Desember 2021 adalah 1.093,33 dibagi dengan harga saham rata-rata 1 Januari 2021 adalah 933,33 dikali indeks 1 Januari adalah 6.000. Maka, indeks per 31 Desember 2021 dengan menggunakan price-weighted indeks adalah 7.028. Kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang kedua. Menghitung indeks pasar saham per 31 Desember 2021 dengan value-weighted indeks atau indeks berdasarkan kapitalisasi pasar. Berikut ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Langkah yang pertama, kita menghitung kapitalisasi pasar per 1 Januari 2021. Kapitalisasi pasar atau market capitalization ini adalah harga saham, setiap saham, dikali dengan jumlah saham, kuantitas saham yang beredar, yang outstanding. Jadi, market capitalization adalah harga sahamnya dikali dengan jumlah saham beredar. Tabel berikut ini memperlihatkan kapitalisasi pasar dari 3 saham yang membentuk indeks per 1 Januari 2021. Nah, contoh harga saham X 400 rupiah, kita kalikan dengan jumlah saham yang beredarnya 100 juta lembar, maka kapitalisasi pasar untuk saham X itu adalah 40 miliar rupiah. Sama lakukan dengan Y, 1.600 harga sahamnya, dikali jumlah saham beredar 2 juta, dapat 3,2 M. Dan terakhir, Z 800 harganya, jumlah saham beredarnya 25 juta lembar, dapat 20 juta rupiah. Kemudian, kita jumlahkan kapitalisasi pasar dari 3 saham ini. X, Y, dan Z kita dapat 63 miliar 200 ribu rupiah. Langkah kedua adalah menghitung kapitalisasi pasar saham per 31 Desember 2021, seperti diperlihatkan pada tabel berikut ini. Ada saham X, Y, Z, kemudian ada harga sahamnya per 31 Desember 2021, jumlah saham beredar, sekali lagi, kapitalisasi pasar untuk saham X misalnya adalah harga saham X per 31 Desember 2021, 640, kita kalikan dengan jumlah saham yang beredarnya 100 juta, maka kapitalisasi pasar untuk saham X per 31 Desember 2021 adalah 64 miliar rupiah. Lakukan hal yang sama untuk Y dan Z, kemudian kita jumlahkan kapitalisasi pasar 3 saham ini per 31 Desember 2021, kita dapatkan Rp88 miliar 600 juta rupiah. Langkah ketiga, kita menghitung indeks pasar dengan menggunakan value weighted index per 31 Desember 2021, indeksnya adalah nilai kapitalisasi pasar 31 Desember 2021 dibagi dengan nilai kapitalisasi pasar 1 Januari 2021, dikali indeks 1 Januari 2021. Maka indeks pasarnya per 31 Desember 2021 adalah Rp88 miliar 600 juta rupiah, dibagi Rp63 miliar 200 juta rupiah, dikali indeks awalnya Rp6.000, maka indeks per 31 Desember 2021 adalah Rp8.411. Dengan demikian, berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan soal dan pembahasan perhitungan indeks pasar saham yang merupakan materi dari buku Matematika Keuangan BAP-12. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf jika ada pake kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.